Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya hari ini. Saya Farel Derajat. Pada kesempatan ini, saya berada di kampung Wontong, kampung saya sendiri. Dan sekarang, saya coba untuk mereview alam di sekitar kampung saya. Nah, pada saat ini juga, saya berada di satu air, di mana air ini adalah tempat untuk mandi di kampung Wontong ini. Ini adalah air musiman. Di saat hujan, maka air ini akan ada. Tapi di saat musim kering, maka air ini akan kering total. Kampung saya ini, itu susah sekali untuk mendapatkan air bersih. Dan kalau untuk pemandangan di sekitar ini, teman-teman boleh lihat nanti, karena sebentar lagi kita akan mereview alam di sekitar ini. Nah, sebentar lagi kita akan juga mereview untuk destinasi unggul untuk kampung Wontong ini, yaitu Emposanga. Nah, seperti apa nanti bentuk dari Emposanga itu? Coba kita akan mereview. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Ini adalah akses atau pintu masuk menuju Bukit Emposanga. Seperti apa perlalanan kita hari ini, ikuti terus sampai ke Bukit Emposanga. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah pondok yang dibangun oleh barga di sini. Dan pondok ini merupakan titik pertama untuk menuju Bukit Emposanga. Dan hari ini, saya bersama dengan salah satu tokoh muda di Kampung Wontong, O. Ferdi. Dan kalau memang teman-teman mau datang ke sini, silahkan konsultasi dengan Omsai Ferdi, karena dia akan mengarahkan kita atau mengarahkan tamu untuk menuju ke sini. Dan hari ini juga kita akan menjelaskan sejarah dari Bukit Emposanga ini. Seperti apa sejarahnya nanti, nanti kita akan menjelaskan sampai ke Bukit Emposanga. Hari itu nanti kita akan menjelaskan secara detail tentang asal-usul dari Bukit Emposanga ini. Mungkin kita akan lanjut untuk perjalanan kita sampai ke Bukit Emposanga itu. Ayo! Bukit Emposanga Teman-teman, itulah gua dari Bukit Emposanga itu. Seperti apa pemandangan di dalamnya itu. Coba kita masuk dulu sebentar. Teman-teman, itulah gua dari Bukit Emposanga. Nah, inilah kondisi kalau kita sudah berada di dalam gua emposanga. Buah ini pas kita masuk, memang kelihatan kecil. Tapi ketika kita masuk ke dalam, ya seperti inilah kondisi buah emposanga ini. Ini prosesnya selama beribu-ribu tahun. Karena ini adalah hasil dari endapan air. Ya, karena memang dari atas ini, ya cukup banyak perpohonan, maka air itu akan mengalir ke dalam gua ini. Dan hasil dari endapan air itu, maka terjadilah seperti ini. Nah, inilah kondisinya di dalam gua emposanga. Ya, teman-teman, boleh lihat saja. Lihat semuanya. Ya, coba kita kuas bentar. Nah, memang putar habis ini sangat sedih sekali terutama. Walaupun di luar tanah, di luar tanah, kita masuk ke dalam gua ini, sangat sedih dan berada di dalam ruangan yang terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan sampai di dalam ruangan yang terakhir. Tolonglah, jalan untuk naik ke sini. Kita harus lepatin baterai ini dulu. selamat menikmati 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 cerita selamat menikmati 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 selamat menikmati